Intro Halo Movie Mania, masih dengan Kiva Nimeh disini Kali ini saya akan coba merangkum alur cerita film yang berasal dari negeri kedua saya Yang baru rilis di akhir bulan kemarin kalau gak salah Film ini berkisah tentang adanya serangan biologis oleh psikopat tampan ke dalam suatu pesawat yang membuat keadaan seketika berubah menjadi kelam Dalam film ini juga diperankan oleh tokoh-tokoh papan atas dari Korea Mulai dari Im Siwon, Song Kang Ho, Lee Byung Hun, dan masih banyak lagi bintang yang tabur di dalamnya Tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, dengarkan suara tampan saya Kita lanjut ke alur ceritanya Kisah film akan langsung berfokus di keadaan suatu bandara yang sangat ramai Karena memang di saat itu adalah hari liburan nasional yang menyebabkan banyak dari sebagian orang ingin pergi untuk berlibur Dalam keadaan itu, ada seorang pria yang sedang berada di konter check-in pesawat bertanya pada petugas disana Tentang pesawat tujuan mana yang memiliki jumlah banyak penumpang Dengan alasan karena ia juga ingin menaiki pesawat itu untuk pergi berlibur Pria tampan itu adalah Ryu Jensok Kita panggil saja ia Ryu Si Kopet tampan dalam film ini Namun, di saat itu, petugas konter dari bandara tidak bisa memberitahunya Karena peraturan dari bandara sendiri tidak mengizinkan memberitahu informasi tentang data jumlah penumpang di luar dari petugas bandara Dengan wajah polos tampannya, tiba-tiba Ryu mengatakan Di lain cerita, kita akan diperkenalkan dengan seorang petugas polisi bernama Sersan Inho Yang diberitahu putrinya bahwa sang ibu sudah pergi untuk liburan tanpa mengajaknya Karena setiap kali sang ibu ingin mengajak liburan, Sersan Inho selalu menolak dan ingin merbahan di rumah saja Untuk memastikan, Sersan Inho pun menelpon istrinya Yang ternyata, ia sedang berada di bandara dan akan pergi liburan ke Hawaii bersama perkumpulan para emak-emak Kembali ke bandara, Ryu yang sedang berada di kamar mandi terlihat sedang melukai ketiaknya dan memasukkan benda kecil yang entah apa itu ke dalamnya Semua itu ia lakukan agar bisa lolos dari petugas pemeriksaan bandara Namun, di saat itu ada gadis kecil yang bernama Somin tak sengaja melihatnya Hal itu diketahui oleh Ryu dan segera menghampiri Somin Beruntungnya, ayah Somin yang bernama Jae Hyuk datang menjemputnya Di lain cerita, saat Sersan Inho sedang di kantor Ia mendengar kabar bahwa ada ancaman teroris lewat video di media sosial Yang akan menyerang dan menjatuhkan pesawat Namun, ancaman yang digunakan dalam video itu berbahasa Inggris Dan tidak mengatakan pesawat mana yang akan ia serang Di saat itu semua anak buah Sersan Inho mengatakan bahwa itu hanyalah prank saja Karena tidak mungkin seseorang bisa lolos dan menyerang pesawat yang mempunyai pengawasan serta penjagaan yang sangat ketat di bandara Namun, Sersan Inho masih ingin memastikan dan menyelidiki apa isi dan dari mana teror itu berasal Singkat cerita, ia pun akhirnya mendapatkan info dan tempat tinggal dari penelor yang tidak lain adalah si kopet tampan Ryu yang kita lihat di awal scene tadi Dengan segera, ia pun menyelidiki apartemen tempat Ryu tinggal Pintunya dalam keadaan terbuka dan mengeluarkan bau yang aneh Kembali ke bandara Terlihat Jae Hyuk yang sedang bersama Somin dihampiri oleh Ryu yang dengan tiba-tiba melihat tujuan dari pesawat mereka Dan menanyakan mengapa mereka pergi dan tidak bersama ibunya Dan dengan lancang, ia pun mengatakan apakah Jae Hyuk dan Somin pergi ke Hawaii karena perceraian Seketika itu membuat Jae Hyuk marah dan mengatakan bahwa Ryu tidak berhak untuk ikut campur dalam urusannya Somin pun menarik ayahnya dan berbisik tentang kejadian di toilet yang sudah ia lihat Hal itu membuat si kopet anak Ryu tiba-tiba menarik Jae Hyuk dan menanyakan apa yang dikatakan oleh Somin Dengan acuh, Jae Hyuk dan Somin pun meninggalkan Ryu Karena kejadian itu, akhirnya Ryu memutuskan untuk menaiki pesawat yang sama dengan mereka menuju ke Hawaii Dengan gampangnya, ia pun bisa lolos dari pemeriksaan petugas bandara dan bisa duduk nyaman di dalam pesawat Di lain cerita, Sersan Inho yang masih menyelidiki tempat Ryu menerima kabar dari istrinya Bahwa ia sudah berada di pesawat dan akan menuju ke Hawaii Dan di saat ia ingin memeriksa ruangan lain, tiba-tiba Ada mayat yang terbungkus plastik di ruangan itu Dengan segera, pihak kepolisian pun datang dan melakukan otopsi pada mayat Dan mengetahui fakta, penyebab dari kematian mayat itu karena terkena racun atau virus yang mematikan Hingga membuat matanya pecah, batuk darah, hingga kulit dari mayat tersebut melepuh Dalam penyelidikan itu, mereka pun mendapatkan tumbukan rekaman eksperimen virus yang dilakukan oleh Ryu Kepada sekumpulan tikus sebagai kelinci percobaan Virus yang tidak bisa bertahan lama dalam larutan dipadatkan oleh Ryu ke dalam bentuk bubuk Sehingga membuat semua tikus yang ada di dalam kotak itu pun perlahan-lahan mati Tidak cukup di situ, ternyata dalam merekaman video yang lain Ryu mengembangkan virus itu sehingga membuat masa inkubasi atau infeksi virus dalam penularannya semakin singkat Di hari dan di waktu yang sama, terlihat Ryu yang berada di toilet mengeluarkan barang yang ia sembunyikan di ketiaknya Dan memasangkannya ke dalam handsprayer atau alat semprot tangan yang ia bawa Ternyata barang yang ia sembunyikan adalah virus yang sudah ia kembangkan dalam bentuk bubuk Dan ia menaburkannya di dalam toilet sebagai awal serangan teror senjata biologisnya ke dalam pesawat Setelah selesai, ada Somin yang sedang menunggu di luar toilet dan akan masuk ke dalam Ryu pun senang dan tersenyum mengerikan ala psikopat karena korban pertama dari eksperimennya adalah Somin Tapi beruntungnya, tiba-tiba ada orang lain masuk bernama Charlie ke toilet itu Yang membuat Somin bisa selamat Dan dengan jiwa psikopatnya, tiba-tiba Ryu berbisik dan mengatakan hal yang mengerikan kepada Somin Bahwa ia akan membunuh semua penumpang yang ada di pesawat ini Awal dari tragedi pun dimulai Dalam ruangan yang lembab dan minimnya udara, Charlie merasakan ada sesuatu yang jatuh dari atap Dan ruangan toilet pun terlihat berembun tertutup serbuk virus yang disebar oleh Ryu Ia pun mengeluhkan hal itu kepada salah satu pramugari yang bernama Siong Yang membuatnya bergegas menuju ke dalam toilet untuk memeriksa dan membersihkannya Setelah itu, Siong pun kembali dengan tugasnya untuk menyiapkan makan untuk para pilot Dan naasnya, serbuk virus yang menempel di tangannya jatuh ke daging stick dan dimakan oleh Kapten Won Yang merupakan pilot utama di pesawat itu Di lain cerita, Ser San In Ho pun terus menyelidiki dan melacak di pesawat mana Ryu Jensok akan melakukan serangan virusnya Dan tragisnya, ternyata Ryu berada di pesawat yang sama dengan istrinya menuju ke Hawaii Seketika itu juga ia panik dan memerintahkan petugas bandara untuk bisa menginformasikan kawak pesawat Agar bisa menangkap dan mengamalkan Ryu sebelum terlambat Namun naas, virus itu pun sudah menginfeksi salah satu penumpang di pesawat itu Yang tiba-tiba Hidungnya mengeluarkan darah dan salah satu matanya hancur Keadaan di dalam pesawat pun seketika menjadi kacau Meskipun ada dokter di salah satu penumpang, ia tidak bisa berbuat apa-apa Karena dengan waktu yang sangat singkat, virus itu telah menginfeksi tubuh Charlie dan membuatnya mati seketika Setelah kejadian itu, informasi tentang psikopat Ryu dari pihak bendara akhirnya sampai dan dibaca oleh pilot Dengan cepat, kabar itu pun menyebar ke seluruh penumpang dan segera mengamankan Ryu Namun, dalam keadaannya yang terdesak, Ryu berhasil menyebarkan serbuk virusnya ke dalam pesawat Dan tidak satu pun dari penumpang sadar akan hal itu Di lain cerita, kabar di isolusinya Ryu pun sampai ke sehatan Inho dan pihak bandara Namun, mereka juga mendengar kabar bahwa ada salah satu penumpang yang mati dengan ciri-ciri terinfeksi oleh virus Dengan kata lain, ancaman serangan teror yang Ryu buat sudah dilakukan Dan virus itu akan segera menyebar dan menginfeksi semua penumpang di dalam pesawat Kabar itu akhirnya sampai di pemerintahan Korea Dan ditangani oleh Menteri Kim dari transportasi beserta Tae-su dari tim krisis Presiden Korea Dalam rapat darurat, mereka pun menganalisa tentang motif serangan virus ke dalam pesawat Dengan mencari tahu identitas Ryu sebenarnya Yang ternyata, ia merupakan mantan kepala mikrobiologi dari perusahaan multinasional yang bernama BRICOM Dan pihak perusahaan pun mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang kejadian ini Karena Ryu sudah berhenti setahun yang lalu Karena keadaan yang rumit dan virus akan terus menyebar di setiap detiknya Ser San Inho pun memusulkan untuk berbicara langsung dengan Ryu Dan bertanya apa yang diinginkannya Ia juga menyimpulkan Ryu pasti mempunyai vaksin yang bisa menangkal virus Dan bisa membuatnya bertahan di dalam pesawat Namun faktanya, setelah mencoba bernegosiasi dengan sekopet Ryu Ternyata tujuan awal ia menaiki pesawat adalah Untuk mati di dalam pesawat bersama para penumpang yang terjebak di dalamnya Sadisnya lagi, ia mengatakan merasa senang melihat para penumpang mati satu persatu atas kekacauan yang ia buat Dan tiba-tiba Pesawat mengalami turbulensi hebat yang menyebabkan para penumpang dan awak kapal terpontang-panting di dalamnya Dalam keadaan itu, tiba-tiba Jae Hyuk dan salah satu penumpang lain berinisiatif untuk masuk ke ruang pilot Dan membuat pesawat bisa stabil kembali Dan ternyata, Kapten Won sudah mati dengan kulit melepuh karena terinfeksi virus dari daging stick yang ia makan Bersamaan dengan sekopet Ryu yang juga mati karena virusnya sendiri Situasi pun jadi semakin rumit karena kopilot Hyoson terkena semburan darah dari Ryu Kabar dari situasi yang terjadi di dalam pesawat pun telah sampai ke pemerintahan Korea Dan karena keistimewaan dari netizen, kondisi dan keadaan di dalam pesawat juga sudah tersebar luas di penjuru Korea Yang akhirnya membuat Menteri Kim harus mengadakan jumpa pers dan mengatakan yang sebenarnya Tentang keadaan di dalam pesawat K501 yang menuju ke Hawaii Melihat dan mendengar berita itu, membuat keadaan di dalam pesawat pun semakin kacau Mereka semua panik karena telah mengetahui fakta bahwa di dalam pesawat sudah tersebar virus yang mematikan Dan bisa menginfeksi mereka dengan cepat Di lain sisi pesawat, pramugari Siong pun akhirnya mati karena virus Dalam keadaan itu, awak kapal mengusulkan untuk membagi penumpang yang memiliki ciri-ciri kulit melepuh Untuk pindah ke belakang pesawat Di saat itu, Somin yang memiliki penyakit kulit eksam pun dicurigai oleh penumpang lain Bahwa ia juga terkena virus Meskipun sempat dibanta oleh Jae Hyuk Karena keadaan yang sangat rumit, akhirnya Jae Hyuk dan Somin pun memutuskan Untuk ke belakang pesawat bersama para penumpang yang sudah terinfeksi Singkat cerita, hal tragis pun kembali mereka alami Karena kabar dan informasi dari virus yang ada di dalam pesawat Pihak bandara dari Amerika Serikat tidak ingin mengambil risiko untuk mengizinkan pesawat itu bisa mendarat di Hawaii Dan akhirnya, pemerintahan Korea pun memerintahkan pesawat untuk kembali ke bandara Korea Dalam keadaan itu, korban dari virus itu pun semakin berjatuhan Di lain cerita, Selsan Inho terus menyelidiki tentang Ryu Dan mencari tahu tentang sampel virus yang digunakannya berasal Yang akhirnya, ia mendengar kabar dari salah seorang teman Ryu di perusahaan Berikom Bahwa mereka mendapatkan virus itu dari salah satu negeri di Timur Tengah Untuk bisa melakukan penelitian di perusahaannya Ia juga mengatakan, ada satu korban selamat dari virus yang sama digunakan Ryu ke dalam pesawat Dengan kata lain, jika memang ada yang selamat setelah terinfeksi virus Berarti perusahaan Berikom telah menemukan vaksin dari virus tersebut Selsan Inho beserta anak buahnya pun bergegas masuk dalam perusahaan Berikom Namun ternyata, penjagaan di sana sangat ketat Dan pihak dari perusahaan bersikukuh menyatakan Tidak ada kaitannya dengan serangan yang sudah Ryu lakukan terhadap pesawat itu Kembali ke pesawat Keadaan di dalam pesawat pun semakin kacau Setengah dari penumpang sudah terinfeksi virus yang menyebar Nah asnya lagi, kulit dari kopilot Hyoson pun sudah melepuh dan merasakan jika tubuhnya sudah melemah Karena itulah ia memutuskan untuk mempercepat laju pesawatnya Dan bisa segera mendarat Namun, hal itu diketahui oleh pihak keamanan negara Korea Dan meminta agar kopilot mengurangi kecepatannya untuk tidak mengambil resiko di saat pendaratan Mereka juga mengetahui bahwa sebenarnya Jae Hyuk adalah mantan dari pilot Handal Yang dulu sempat menyelamatkan pendaratan darurat Dan memintanya untuk menggantikan Hyoson di ruang kendali pesawat Dan faktanya, ternyata Jae Hyuk dan Hyoson pernah mengalami hal yang tidak mengenakan dalam pesawat Di saat itu, mereka mengalami kerusakan mesin pesawat Dan Jae Hyuk memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di luar bandara Norwegia Yang menyebabkan pesawat akhirnya terbakar Meskipun tidak menimbulkan keroban dari penumpang Istri dari kopilot Hyoson yang tidak lain adalah pramugari di pesawat itu Ikut mati terbakar karena menyelamatkan semua penumpang Di lain cerita, terlihat para petinggi dan pejabat negara akhirnya turun tangan mendatangi perusahaan multinasional BRICOM Dan meminta agar pihak perusahaan bisa bekerjasama dan memberikan antivirus atau vaksin yang bisa mengobati para penumpang Dengan ancaman, akan memberhentikan semua aktivitas di perusahaan dan tidak lagi bekerjasama untuk kepentingan negara Korea Yang akhirnya, membuat pimpinan perusahaan pun menyetujuinya Dan bersedia memberikan semua vaksin secara gratis untuk para penumpang yang terinfeksi virus Kabar itu pun sampai ke para penumpang dan awak pesawat lewat berita yang mereka lihat Dan mereka pun bisa bersuka cita mendengar kabar bahagia itu Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama Karena tiba-tiba, efek dari virus yang kopilot Hyoson darita semakin menjelar dalam tubuhnya Meskipun ada Jahyok di ruang kendali, ternyata ia masih dalam traumanya atas kecelakaan yang pernah ia alami Tidak cukup di situ, bahan bakar dari pesawat juga semakin menipis Yang mengharuskan Hyoson untuk memutuskan melakukan pendaratan darurat di Bandara Narita Jepang Seketika itu juga Bandara Narita menjadi heboh Dan pihak dari pemerintahan serta kekaisaran Jepang Tidak ingin mengambil risiko untuk mengizinkan pesawat yang berisi penumpang terjangkit virus Bisa mendarat di Bandara Jepang Dan tiba-tiba Pihak Jepang pun segera mengirim pasukan angkatan udara untuk mengusir pesawat K-501 dari wilayahnya Melakukan penembakan peringatan dan memotong jalur pendaratan Yang akhirnya Hyoson mengurungkan kembali niatnya untuk mendarat di Narita dan memutar arah menuju Bandara Korea Dan tiba-tiba Kapten Hyoson tiba-tiba pingsan yang membuat pesawat hilang kendali Dengan terpaksa akhirnya membuat Jahyok menguatkan dirinya untuk bisa mengendalikan pesawat itu Tak berselang lama Muncul pernyataan dari pihak pemerintahan Jepang Alasan mereka tidak mengizinkan pesawat K-501 mendarat di Narita Jepang Mereka percaya bahwa virus itu memiliki tingkat inkubasi yang singkat dan bisa bermutasi dari virus aslinya Mereka juga menyatakan Belum adanya bukti tentang vaksin atau antivirus yang sudah dimiliki oleh pemerintah Korea bisa menyembuhkan virus tersebut Mendengar pernyataan itu Seketika membuat pemerintah dan warga Korea dilema Karena memang mereka belum bisa membuktikan bahwa vaksin itu bisa menyembuhkan semua para penumpang di dalam pesawat Dan hal itulah yang menyebabkan adanya dua kubu pro kontra di antara warga Korea Sebagian dari mereka mendukung untuk dilakukannya pendaratan di bandara Seoul Namun banyak juga warga Korea yang berdemo memenuhi bandara Dan menentang pesawat K-501 diizinkan mendarat Hal itu untuk mencegah virus akan menyebar luas di negara Korea Melihat semua keadaan itu Membuat Sersan Inho akhirnya mengambil risiko untuk menyuntikkan virus yang cukup banyak ke dalam tubuhnya sendiri Yang kemudian akhirnya memaksa pihak dari pemerintahan Korea menguji keakuratan dari vaksin tersebut Kembali ke pesawat Terlihat Jae Hyuk yang telah bisa mengendalikan pesawat Tiba-tiba didatangi oleh angkatan udara Korea yang menghampirinya Mereka menginformasikan bahwa titik pendaratan dari pesawat K-501 sudah berubah Dikarenakan adanya para demonstran yang memenuhi area bandara Dan tidak mengizinkan pesawat mereka bisa mendarat di bandara Seoul Tidak cukup di situ Dengan keistimewaan jadi netizen di sosial media Membuat para penumpang pesawat K-501 pun bersedih Banyak isi dari cuitan mereka yang menyatakan ketidak setujuannya pendaratan K-501 Karena memang akan mengakibatkan wabah pandemi seperti corona Dan sadisnya lagi warganet pun menyarankan semua penumpang untuk bisa segera mati dalam pesawat itu Ada drama yang menyayat hati disini Karena dengan tiba-tiba istri dari Sersan Inho yang berada di dalam pesawat Menyarankan kepada semua penumpang untuk tidak mendarat Kesedihan pun berlanjut ketika Somin menangis dan mengampiri ayahnya Di saat itu ia mengatakan pada ayahnya Bisakah pesawat kita tidak mendarat Karena ia khawatir akan menulari penyakit kepada teman-teman di kelasnya Kepala Pramugari pun mengatakan Bahwa semua penumpang dan awak pesawat sudah terinfeksi virus Dan memutuskan untuk tidak mendarat agar tidak menulari keluarga mereka Kabar itu pun segera disampaikan oleh Jae Hyo kepada pihak bandara dan juga pemerintahnya Bahwasannya mereka semua yang berada di dalam pesawat telah memutuskan untuk tidak mendarat Dan ia juga mengatakan bahwa semua penumpang tidak akan menyebarkan bencana yang mereka derita kepada negara Korea Dan mereka lebih memilih secara terhormat dengan rasa kemanusiaan untuk mati di dalam pesawat Namun, tak berselang lama, keajaiban pun datang Seherasan Inho sebagai penguji dari vaksin antivirus itu telah membaik Dan membuktikan bahwa antivirusnya telah berfungsi dengan baik Dengan segera, pihak dari pemerintahan pun mencoba menghubungi pesawat ke-501 untuk meminta mereka segera mendarat Karena komunikasi radio pesawat terputus, mereka pun meminta semua pihak keluarga dapat menghubungi para penumpang di pesawat itu Agar bisa kembali dan mendarat di bandara Seoul Kebahagiaan akhirnya kembali dirasakan oleh semua para penumpang Dan Jae Hyuk pun dengan tekadnya akan mendaratkan pesawat itu dengan aman Dalam keadaan itu, ia pun meminta maaf kepada Hyo Son Karena pernah mengambil keputusan pendaratan darurat yang mengakibatkan istri Hyo Son meninggal Namun, ia berpikir bahwa keputusan yang ia buat sudah tepat dan bisa menyelamatkan para penumpang Dalam masa kritisnya, Hyo Son pun setuju apa yang dikatakan Jae Hyuk Namun, ada masalah lain yang menimpa mereka Karena bahan bakar yang akan segera habis, Jae Hyuk memutuskan untuk mendarat di bandara Songmu Yang berada jauh lebih dekat dari pesawat mereka Dan hal itu tidak disetujui dari pihak bandara Karena dalam kecepatan dan ketinggian pesawat, akan mengakibatkan pesawat meluncur cepat dan menabrak landasan Namun, Jae Hyuk mengiraukannya dan akan tetap mendarat di bandara Songmu Untuk menghemat bahan bakar, ia pun mematikan mesin pesawat dan meluncur dengan cepat Dengan pengalamannya di penerbangan, ia pun memutar pesawat untuk bisa mengurangi kecepatan saat mendarat Setelah itu, mesin pesawat yang hidupkan kembali tepat di jalur akan dilakukannya pendaratan Sampai pada akhirnya, tiba-tiba Mereka pun akhirnya bisa mendarat dengan selamat di bandara Songmu Selama beberapa lama kemudian, terlihat Jae Hyuk dan Somin datang mengunjungi tempat tinggal dari Sersan Inho Bersama para penumpang pesawat yang lain Yang membuktikan bahwa vaksin dari antivirus itu bisa berfungsi dengan baik Semua itu tidak akan terjadi jika Sersan Inho rela berkorban menyuntikkan virus ke dalam tubuhnya Dan membuktikan bahwa vaksin antivirus bisa berfungsi dengan baik Dan film pun akhirnya selesai Mungkin segitu aja rangkuman alur cerita versi Kifanime Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini jika memang bermanfaat Kifanime untuk diri Wassalam